Yang ada ganti sepasang suami istri ajukan para peradilan di pengadilan negeri Cambi. Haliko dikarenokan penangkapan dan penahanan tersangkau tidak sesuai prosedur. Terkait penangkapan Amir Hamzah atas kasus ekspor benih lobster, sedangkan Dewi Listianawati dikaitkan dengan kasus tugaan pencucian uang. Tersangkau sepasang suami istri kasus ekspor benih lobster dan tugaan pencucian uang atas namu Amir Hamzah dan Dewi Listianawati yang ditangkap pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan para peradilan di pengadilan negeri Cambi melalui tim kuasa hukumnya. Permohonan para peradilan sudah terdaftar di pengadilan negeri Cambi pada tanggal 3 Desember 2021 lalu dengan nomor 15-PID.PRA-2021-BNJMB dan 16-PID.PRA-2021-BNJMB Tim penasihat hukum terdakwa mengatuhkan pihaknya mencari keadilan dengan mengambil upaya hukum disebabkan adanya kesalahan prosedur dalam penangkapan serta penyituan aset tersangkau. Ini terkait penangkapan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Polga Jambi, di SDR BIMSUS, masuk ke 2. Kemana terhadap tindakan itu kami melihat ada suatu kesalahan. Makanya kami menempuh lembaga PRA itu menunjukkan apakah itu peradilan yang kami lihat itu ada kesalahan. Kami ambil upaya hukum ini supaya terhadap klien kami mendapat keadilan. Ibu Dewi Ristianawati dan saudaraannya Amgah hari ini sudah ditahan di Polga Jambi. Hari ini kami mencari keadilan dengan membugak tindakan-tindakan oleh Polga Jambi dengan melakukan penangkapan dan penyitaan barang-barang berharga milik klien kami. Untuk terkara atas nama Ibu Dewi Ristianawati itu, itu kan harus ada pidana asal. Pidana asalnya di bidang undang perikanan ini itu beliau dikatakan ikut serta. Tetapi itu belum ada proses dan kepastian hukum apakah dia ikut serta di pidana asal. Nah, tahu-tahu Dewi ditahan dalam pidana turunan yaitu tindak pidana pencucian dua. Nah, itu yang agak aneh. Nanti kita uji di pengadilan. Dijelaskan parut tersangkau sudah ditahan di Polga Jambi dan dilakukan penyidikan. Sedang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 mendatang. Iqbal, Cek TV, Ngabal